Lombang protes dari kaum muslim di Amerika Serikat terus terjadi. Kali ini para demonstran menggelar sholat berjamaah di depan gedung putih sebagai bentuk protes. Sejumlah muslim di Washington, Amerika Serikat menggelar sholat berjamaah di depan gedung putih sebagai bentuk protes atas penembakan tiga orang muslim di Carolina Utara minggu lalu. Mereka menuntut Presiden Obama untuk mengerahkan FBI untuk menyelidiki kasus ini sebagai kasus kekerasan karena kebencian terhadap Islam. Pada demonstrasi tersebut, para demonstran juga menceritakan tentang kehidupan sosial ketika korban. Penembakan terjadi di Chapel Hills, Carolina Utara 10 Februari lalu. Pihak keluarga menduga penembakan ini dilatar belakangi masalah agama, namun kejaksaan setempat menamping isu tersebut dan bersikuku penembakan berlatar belakang lahan parkir.